Sekarang yang sudah di sini, anak sekolah makan, pokoknya sendiri saja lah yang biaya rumah tangga tuh. Kalau dihitung setiap hari berapa dapat dari perjualan-perjualan begini? Kira-kira paling 4 atau 500. 4 atau 500 setiap hari itu? Iya. Tidak tergantung, aneh juga Pak, tergantung, penumpang juga kalau seperti hari-hari gaya begini Pak, bisa lebih dari. Bisa lebih dari itu, apalagi sekarang mau ke barang atau mau ke barang. Pendapatan per tahun yang diterima pelindo, pemerintah kota maupun ribuan warga di sekitar pelabuhan dan teluk hingga kini masih relatif stabil. Bahkan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Namun tanpa disadari, keberadaan teluk sebagai gerbang ekonomi kota kendari mulai terancam. Laju sedimentasi atau penangkalan teluk sudah mencapai ribuan ton per tahun. Sehingga cepat atau lambat, teluk kendari yang sudah menjadi pintu gerbang ekonomi kota kendari akan menjadi daratan. Berdasarkan kajian ekonomi, penangkalan teluk kendari yang setiap tahun meningkat akan memaksa jumlah kapal angkutan barang yang berukuran besar tidak bisa lagi masuk ke pelabuhan kendari. Bahkan informasi yang disampaikan Kepala Administrator Pelabuhan Kendari, kedalaman teluk yang berada di sekitar pelabuhan kini tinggal 8 meter pada saat air pasang dan pada saat air surut kedalamannya tinggal sekitar 6 meter. Meski demikian, petugas pelindung maupun petugas Adpel Kendari menganggap belum mempengaruhi aktivitas pelayaran. Namun bila ini dibiarkan, sudah pasti kapal barang yang berukuran besar tidak dapat bersandar lagi. Bahwa di daerah situ sekarang sudah terjadi pendangkalan, itu belum ada informasi yang resmi. Sehingga sampai sekarang kita tetap masih tetap melayani kapal di situ. Kalau misalnya memang itu ada resmi bahwa ini bermaga di depan sini, mulai dangkal atau segala macam, segala macam laporannya resmi, ya mungkin kita antisipasi. Tapi sebelum mereka laporkan bahwa itu ada dangkal dan lainnya segala macam, dan kita sudah dari atas sudah mengantisipasi itu dengan persidunan kita pemerintah. Bagi pemerintah kota, penangkalan teluk kendari ini mungkin tidak akan mempengaruhi tingkat pendapatan kota maupun perekonomian masyarakat. Sebab pelabuhan barang sebagai pintu gerbang ekonomi akan dipindahkan di kelurahan Tungkutoko. Tetapi ada beberapa persoalan yang dihadapi pemerintah kota, sehingga hal ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Di antaranya ikon kota kendari akan hilang, dan ratusan bahkan ribuan masyarakat kecil yang hidup di sekitar teluk kendari akan kehilangan sumber penghasilan. Dan yang paling parah lagi adalah fungsi ekologi teluk kendari akan hilang. Keperadaan teluk kendari sebagai ikon kota dan pintu gerbang ekonomi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat prinsipin yang harus menjadi perhatian. Untuk itu ada beberapa pendekatan dan upaya yang bisa dilakukan pemerintah kota, agar keberadaan teluk dapat terselamatkan. Yakni dengan membangun komunikasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, untuk membuat satu pengelolaan kolaboratif. Sedangkan jutaan ton lumpur yang tertimbun di dalamnya harus dikeruk. Selama ini upaya penyerutan lumpur yang ditempuh pemerintah kota, cenderung bubasir, karena laju sedimentasi teluk tidak sebanding dengan kapasitas daya sedot mesin. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!